Sahabat bagi-bagi penghuni jagad militer Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar? Adakah Garuda di dadamu? Itulah pertanyaan yang selalu digemakan oleh prajurit TNI sebagai penyemangat sekaligus tanda tanya untuk mengetahui seberapa bangganya kalian kepada Indonesia. Begitulah mungkin, hal yang pada intinya sama, ingin dipertanyakan oleh pemerintah Ukraina kepada rakyatnya khususnya para pemudanya, adakah Ukraina di hati rakyatnya? Sahabat bagi-bagi, dulu Indonesia merdeka karena semangat rakyatnya menenteng bambu runcing, memperjuangkan dua kata yang sampai sekarang dapat kita rasakan yaitu Indonesia merdeka, dan sekarang mempertahankannya adalah sebuah kewajiban kita semua. Sebagai suatu negara, rakyat merupakan suatu poin penting pendukungnya. Tapi tahukah kalian, di situasi ketegangan yang terjadi di Ukraina, sungguh membuat kita prihatin. Kita tidak akan membahas perang Ukraina dan Rusia, namun kita akan menengok seberapa bangganya kalian kepada Indonesia dengan bercermin pada situasi di Ukraina. Sudah admin singgung sebelumnya, namun akan admin tegaskan kembali, bahwa rakyat merupakan poin penting suatu negara. Namun hal ini tidak berlaku di Ukraina, bagi rakyat di sana keamanan negaranya hanya tugas militer saja. Hal ini terbukti, ketika negaranya diserang pada tanggal 24 Februari kemarin, sebagian besar rakyat Ukraina justru malah terbirit-birit mencari tempat berlindung, bahkan banyak yang memilih meninggalkan ibu kota Ukraina. Tak hanya itu, seorang prajurit justru kabur membawa SU-27 ke negara Romania. Lebih memprihatinkan lagi, banyak pemuda yang justru dengan santainya beraktifitas seperti biasa, karena mereka tahu Rusia hanya menginginkan militernya saja. Ini menjadi sebuah tanda tanya bagi kita semua, di mana hati nurani mereka? Sahabat bagi-bagi, bahkan banyak pemuda di Ukraina, yang lebih bangga jika dirinya disebut orang Rusia. Rasa cinta tanah air mereka telah luntur, mereka lebih bangga dengan negara yang sekarang sedang meratakan negaranya. Dari situ kita dapat melihat bahwa Indonesia lebih unggul dari segi kepedulian rakyatnya. Sebenarnya admin sangat kasihan dengan Ukraina, mau bantu Ukraina tapi kita sahabat dekat Rusia, mau bantu sahabat kita, tapi kita di posisi netral. Tapi bukan berarti kita Indonesia diam saja. Sebagai negara netral, kita sangat mengecam bahkan mengutuk segala bentuk penindasan yang menyangkut kedaulatan negara. Memang untuk saat ini kemenangan Ukraina atas Rusia tidaklah mudah. Akan tetapi kita berharap semoga ketegangan tersebut akan segera membaik. Sahabat bagi-bagi, kita dapat mengambil suatu pelajaran dari Ukraina, bahwa kehadiran semua elemen bangsa merupakan salah satu kunci mempertahankan kedaulatan negara. Jika ibu Pertiwi sedang bersusah hati maka kitalah yang hadir membantunya, jika ibu Pertiwi sedang sakit maka kitalah yang merawatnya. Admin pastikan bahwa tidak ada satupun negara di dunia yang dapat menghalangi sang merah putih berkibar di negerinya sendiri. Mengutip sepenggal kalimat dari lirik lagu nasional berkibarlah benderaku, bahwa siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Kita sadar bahwa tugas mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukanlah kewajiban TNI dan Polri saja, namun kewajiban semua elemen bangsa ini. Kita memang tidak diwajibkan mengikuti pendidikan militer seperti negara Korea dan negara lainnya, akan tetapi segala upaya akan kita lakukan untuk menjaga ibu Pertiwi. Jika kalian merasa takut seperti rakyat Ukraina dan tidak peduli dengan Indonesia, admin sarankan kalian untuk berpikir dua kali, masih pantaskah kalian menjejakan kaki di Indonesia ini? Maka dari itu, mari kita lebih rapatkan kembali barisan kita, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Itulah tadi informasi yang dapat admin sampaikan, silahkan lengkapi informasi admin dengan berargumen di kolom komentar. Admin juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang masih setia mendukung channel ini. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini silahkan padamkan tombol merahnya dan jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya. Sekian dari kami, admin undur diri, wassalam.